Teruntuk kamu yang sedang berjuang dalam hal apapun, kamu gak sendirian. Meski kita memiliki kecepatan langkah yang tidak seirama, tapi percayalah segala sesuatunya akan terjadi tepat sesuai dengan waktunya masing-masing. Selama masih mau berproses dengan cara yang benar, Tuhan pasti akan membukakan jalannya. Jadi tetap semangat buat kamu yang lagi berjuang, selamat nonton, selamat berbuka, dan selamat beristirahat. Suatu pagi terlihat ada seorang pria bernama Victor yang sedang berpamitan dengan ayahnya untuk pergi merantau ke ibu kota. Sesampainya dia di Berlin, Victor segera mencari kos-kosan. Namun karena Victor masih menganggur, ia pun gak bisa ngekos dimanapun. Jadi guys, for your information, di Jerman itu kalau mau nyewa rumah, itu ada aturannya sendiri yang diatur dengan sangat rinci dan juga ketat. Kalau misalnya si calon penyewa gak punya bukti pendapatan yang jelas, ya otomatis si pemilik rumah langsung menolaknya. Karena kalau sampai penyewa nunggak, urusannya bakal lebih ribet lagi. Oke, mari kita lanjut ceritanya. Gak mau luntang lantung di jalanan, Victor pun bergegas mencari pekerjaan. Ia kemudian bekerja sebagai buruh harian. Sewaktu tiba gilirannya menerima upah, si bos malah memberikan upah yang sangat tidak sepadan dengan kerja kerasnya selama ini. Dan itu hanya terjadi kepada Victor. Mau gak mau, Victor pun harus tidur di jalanan. Ia lalu tersadar kalau hidup di ibu kota itu sangat keras. Keesokan harinya, di warnet, Victor buru-buru mengubah identitas dirinya menjadi seseorang yang mapan. Victor sengaja melakukan itu agar dirinya bisa tidur nyenyak di sebuah tempat yang layak. Awalnya, Victor takut dilaporkan si penjaga warnet yang diam-diam telah mengetahui semua rencananya itu. Tapi di luar dugaannya, si penjaga warnet ternyata malah mendoakannya agar semua berjalan lancar. Dengan cepat, Victor pergi ke sebuah kontrakan rumah elit. Awalnya, si ibu kontrakan menanggapi kehadiran Victor itu dengan sangat ketus. Tapi begitu tahu Victor memiliki pendapatan sampai tiga digit, si pemilik kontrakan langsung berubah menjadi sangat-sangat ramah kepada Victor. Dan tentu saja, dalam sekejap, Victor resmi menjadi penyewa rumah elit tersebut. Dan dengan kecerdikannya, Victor segera menawarkan kembali rumah kontrakan itu ke semua rekan kerjanya yang sesama buru harian. Dan setelah mendengarkan penawaran harganya, mereka semua akhirnya bersedia menempati rumah kontrakan Victor. Dan dari hasil uang kontrakan itulah, Victor kemudian berhasil membeli sebuah apartemen mewah di pusat ibu kota. Ia kemudian mengabarkan ke ayahnya jika keadaannya di tanah rantau baik-baik saja. Gak mau ayahnya curiga, Victor terpaksa berbohong tentang tempat tinggal dan pekerjaannya. Victor mengaku kalau kini dirinya telah bekerja sebagai tukang fotokopi. Gak lama dari itu, Victor mendapat telepon dari ibunya. Mendengar suara ibunya, Victor pun hanya bisa terdiam. Dulu waktu kecil, Victor gak sengaja mempergoki ibunya telah berselingkuh dengan atasannya sendiri. Waktu itu ibunya dihadiahi sebuah kalung mewah. Dan sejak itulah, Victor gak mau lagi tahu tentang semua hal yang berhubungan dengan ibunya. Bagi Victor, ibunya itu sangat kejam karena telah berani menduakan ayahnya di saat ayahnya itu jatuh miskin. Malamnya Victor buru-buru ke rumah kontrakannya yang ternyata telah terjadi kerusuhan yang sangat barbar. Melihat semua itu, Victor langsung berusaha memisahkannya. Di saat yang bersamaan, muncullah sang pemilik kontrakan yang asli bersama dengan polisi. Yang ingin menangkap Victor yang sudah ketahuan menipu. Alhasil, Victor pun segera kabur. Di tengah pelariannya itu, Victor tanpa sengaja bertemu dengan seorang pria bernama Gary. Gary kemudian mengajak Victor kabur ke sebuah kafe. Mengetahui Victor bisa menipu tanpa banyak basa-basi, Gary mengajak Victor untuk bekerja sama menipu orang-orang. Merasa itu adalah tawaran yang menggiurkan Victor bersedia menerimanya. Dan sebagai penyambutan atas kerja sama mereka, Gary pun segera mengajak Victor berpestaria bersama kenalan-kenalannya. Kesokan paginya, Gary mengajak Victor ke rumahnya. Ia kemudian memperkenalkan Victor ke istri dan anak kembarnya. Untuk sementara waktu, Victor bisa tinggal di rumah Gary. Dan sewaktu lagi sarapan, Gary bilang kalau Victor bisa memanfaatkan ketampanannya itu untuk mengelabuhi banyak orang. Baginya tampang dan gaya Victor itu sangatlah berkelas. Jam murahan aja kalau dipakai di tangannya tuh bisa jadi kelihatan mahal. Lalu disitulah muncul ide untuk membangun bisnis properti. Dimana Gary yang mencari properti, sedangkan Victor yang akan menjualnya. Mendengar itu, meski ragu, Victor pun akhirnya setuju. Mereka kemudian pergi ke tempat pelelangan properti. Sayangnya karena saingannya banyak dan tajir-tajir, mereka hari itu pulang dengan tangan kosong. Namun saat beranjak pergi, mendadak Victor mendapatkan sebuah ide cemerlang. Besoknya ketika kembali ke pelelangan, Victor menyuap sebuah satpam untuk menjebak saingannya ke sebuah ruangan yang salah. Dan saat pelelangan dimulai, yang datang hanyalah tuh dua bocah. Dan secepat kilat, mereka berhasil membeli beberapa apartemen dan rumah dengan sangat mudahnya. Namun kesenangan itu seketika sirna, saat Victor nekat membeli sebuah apartemen yang harganya mencapai 350 ribu euro atau sekitar 5,6 miliar rupiah. Gary yang mengetahuinya langsung shock berat. Mengingat mereka sama sekali tak mempunyai uang sebanyak itu. Tapi dengan cepat, Victor pun menenangkannya karena ia telah memiliki sebuah rencana besar. Mereka lalu pergi ke sebuah bank untuk bertemu dengan bank kerkenalan Gary yang bernama Nicky. Di situ, Victor membeberkan semua rencananya. Karena pembayaran uang lelangnya disediakan selama tujuh hari. Maka selama itu pula, Victor akan berusaha untuk menjualnya ke orang lain. Dan untuk itulah Victor ingin mengajak Nicky bekerja sama dengannya. Untuk memastikan para pembeli propertinya mendapat hipotek dari bank. Jadi hipotek sendiri merupakan surat pernyataan berhutang dalam jangka panjang. Yang berisi ketentuan bahwa kreditur bisa memindahkan sebagian hak tagihannya ke pihak ketiga. Dan Victor pun akan berjanji memberikan komisi yang besar apabila Nicky berhasil melakukannya. Mendengar itu, Nicky pun setuju. Rencana selanjutnya, Victor dan Gary menemui Tarun. Yang merupakan kenalan Gary sekaligus seseorang yang bekerja di bidang asuransi. Tanpa banyak basa-basi mereka meminta bantuan Tarun untuk menghubungi semua kliennya. Untuk kemudian mempromosikan apartemen yang akan mereka jual. Tentu saja Tarun mau membantunya. Tapi dengan satu syarat, Tarun ingin tindakannya itu dibayar dengan harga yang sangat mahal. Mengetahui itu, mereka berdua langsung menolaknya dan buru-buru pergi menjauh. Malamnya, Victor dan Gary mengendap masuk ke kantor Tarun demi mengambil semua data kliennya Tarun. Sayangnya komputer Tarun diamankan dengan sebuah kata sandi. Dengan cepat, mereka pun memasukkan berbagai kata sandinya. Di atas kejadian itulah, tu dua bocah segera menemui Nicky untuk membantunya mencari jalan keluar. Dan detik itu juga, Nicky langsung menghubungi pelayanan asuransi. Nicky disitu berpura-pura menjadi istri Tarun yang melaporkan kalau Tarun baru saja mengalami kecelakaan mobil. Dan untuk itulah, dia perlu akses ke email agar bisa memberikan informasi ke polis asuransi. Karena Nicky berating dengan sangat meyakinkan, ia pun berhasil mendapatkan kata sandinya. Besoknya, Victor dan Gary mendatangi apartemen yang akan mereka jualkan itu. Dan setelah dilihat-lihat, apartemennya ternyata dalam kondisi yang gak baik. Tanpa pikir panjang, mereka pun memutuskan untuk lekas merenovasinya. Dan setelah selesai, mereka langsung bersiap-siap menjualkannya. Dan di luar ekspetasi Victor dan Gary, ternyata ada banyak orang yang tertarik ingin membeli apartemen yang mereka jual itu. Gak berselang lama, datanglah seorang kakek yang ingin membelikan apartemen untuk cucunya. Sebelum menandatangani itu surat, kakek bertanya sekali lagi untuk memastikan bahwa semua ini bukanlah tipuan belaka. Dengan pelan-pelan, Victor pun meyakinkan bahwa mereka adalah orang yang bisa dipercaya. Dan akhirnya, si kakek pun menandatangani surat tersebut. Singkat cerita, Victor saat ini berhasil mendirikan sebuah perusahaan properti secara legal. Dengan power besarnya, sekarang Victor bisa meminta atasan Nicky untuk menaikkan jabatan Nicky sebagai kepala departemen yang baru. Dan malamnya, Victor pun dinner bareng dengan Nicky. Karena mereka berdua sama-sama ada hati, detik itu juga mereka pun pacaran. Beberapa hari kemudian, Victor membelikan sebuah rumah yang mewah untuk Nicky sebagai hadiah sebelum pernikahan mereka. Dan beberapa saat kemudian, Victor, Gary, Nicky, dan pegawai lainnya terlihat dengan santuinya sedang menyusun rencana baru untuk membeli beberapa perusahaan properti dan juga asuransi. Sewaktu sedang rapat dil-dilan tentang pembelian perusahaan tersebut, Gary mendadak meminta semua yang ada di dalam ruangan itu untuk bernyanyi bersama. Dan sejak saat itulah, kesuksesan mulai berada di genggal mantangan mereka. Mereka sukses menjadi pengusaha properti nomor satu di Berlin. Gak mau mereka terlena, Nicky pun memperingati Victor dan Gary agar gak lupa membayar pajak. Namun, bukannya menjalankan peringatan itu, Victor justru membeli sebuah kalung berlian yang harganya tuh bisa buat beli satu pulau. Ia kemudian pergi dinner bersama Nicky dan juga ayahnya. Sebenarnya, Victor juga mengundang ibunya. Karena di malam itu, Victor akan melamar Nicky menjadi istrinya. Tapi karena sang ibu gak kunjung dateng, Victor pun memutuskan untuk pamit sebentar menjemput ibunya. Sesampainya di rumah, Victor kaget bukan main saat mengetahui kalung pemberiannya diakui sebagai pemberian dari ayah tirinya. Iya, sesudah membeli tuh kalung, Victor diam-diam menaruhnya di depan rumah ibunya. Tentu saja, kejadian itu membuat Victor naik pitam. Ia lantas meminta ayah tirinya itu untuk berkata yang sejujurnya. Setelah itu, Victor mengambil kembali kalungnya. Meski sang ibu terus mengatakan kalau dia bercerai dengan ayahnya bukan karena uang, Victor tetap gak bisa mempercayainya. Ia kemudian mengambil kembali kalungnya dan pergi dengan amarah yang begitu besar. Singkat cerita, Victor tetap melangsungkan pernikahannya dengan Nicky meski tanpa kehadiran ibunya. Ia lalu memberikan kalung itu pada Nicky. Gary yang melihatnya pun langsung menyuruh Victor mengambil kembali kalungnya. Baginya kalung itu gak pantas diberikan kepada Nicky. Gary takut Nicky hanya mencintai hartanya Victor. Bukan karena seutuhnya diri Victor. Mendengar itu, Victor sama sekali gak peduli. Kini, Victor dan Nicky pun telah hidup sebagai keluarga yang bahagia. Mereka juga telah dikaruniai seorang putri yang sangat lucu. Dan seiring berjalannya waktu, semua perbuatan menipu Victor dan Gary mulai menuai balasannya. Mereka terancam di penjara karena sudah beberapa tahun gak membayar pajak. Untuk itulah, Victor segera pulang ke rumah. Ia lalu meminta Nicky untuk memberikan kalung berlianya supaya bisa membayar tunggakan pajak yang sudah segunung itu. Namun sayang, setelah digeledah kemana-mana, Tukalung hilang entah kemana. Victor pun menuduh kalau Nicky lah yang sengaja menyembunyikannya. Padahal Nicky sangat ingat kalau Tukalung bukan dia yang simpan. Semua uang Victor selama ini telah habis ia gunakan. Dan kalung berlian itulah satu-satunya cara yang bisa menyelamatkannya. Victor kemudian pergi menemui Gary untuk meminjam uangnya. Namun sayangnya, Gary tidak bisa melakukannya mengingat semua uangnya masuk ke rekening istrinya. Tapi Gary punya rencana untuk membantu sohibnya itu keluar dari kebangkrutan. Iya, keesokan harinya Gary dan Victor membuat sebuah iklan untuk mempromosikan bisnis mereka secara besar-besaran. Dan alhamdulillahnya, dalam sekejap mereka berhasil mendapatkan pemasukan sebesar 15 juta euro atau 243 miliar rupiah. Gary lalu menyuruh Victor untuk cepat-cepat membayar pajak. Namun, bukannya membayar, Victor malah berencana akan mengguanakan uang itu untuk membangun sebuah apartemen baru lagi. Namun, di tengah pembangunan, para pekerjanya mokok gak mau kerja lantaran gaji mereka belum dibayar juga. Iya, Victor kembali kehabisan uang. Karena itulah sekarang Victor benar-benar memohon pada Gary dan kenalannya agar mau membantunya mengangkut pasir. Dan alhamdulillahnya mereka bersedia melakukannya. Besoknya, pas baru pulang, Victor seketika langsung kena semprot oleh Nicky. Karena Victor telah sangat beraninya menyembunyikan barang haram ke tempat tidur anak mereka. Saat itu juga, Nicky pun langsung mengusir Victor dari rumah. Dengan sangat frustasi, Victor pergi ke klub malam. Ia lalu bermain gila dengan seorang wanita yang ada di sana. Dan ternyata, semua itu telah diketahui oleh Nicky. Meski Victor mengelak, Nicky akhirnya menghubungi sendiri wanita itu. Begitu wanita itu membeberkan segalanya, tanpa pikir panjang, Nicky langsung berajak pergi sambil membawa putri semata wayangnya. Melihat hidupnya semakin gak aruan, baik dari sisi cinta maupun karirnya yang semakin terperosok dalam keterburukan, Victor pun langsung ngamuk. Gak mau dirinya larut-larut dalam keterburukan, Victor lalu membuat rencana akan membuat banknya sendiri. Hal itu ia lakukan karena gak terima bank menolak pinjaman uangnya lagi. Gary yang mendengarnya segera menantangnya. Namun, Victor bersikeras ingin melakukannya. Dengan membayar 70 ribu euro, mereka bisa membuat banknya sendiri. Setelah mendengar penjelasan itu, Gary hanya bisa manut saja. Karena selang beberapa hari, Victor telah membuktikan kebenaran omongannya sendiri. Dengan memberikan uang yang sudah disiapkan sebelumnya, Victor pun berhasil membuka banknya sendiri. Dan atas keberhasilannya itu, Victor lantas merayakannya dengan mengadakan pesta besar-besaran di rumahnya. Pagi harinya, Gary tiba-tiba mengatakan bahwa ia ingin menyudahi semuanya. Ia ingin hidup kembali ke jalan yang benar. Gary berharap agar Victor pun bisa melakukan hal yang sama. Gak lama setelah Gary pergi, Victor ditangkap polisi atas tuduhan penggelapan pajak, korupsi, penipuan jaminan sosial, dan juga kredit. Dan sesaat setelah masuk penjara, Victor segera mengabari ayahnya. Mendengar kabar itu, ayahnya hanya bisa mengatakan kalau Victor tetaplah akan menjadi putranya. Gak peduli sebesar apapun kesalahan yang telah Victor perbuat. Berhari-hari, Victor menunggu kedatangan ayahnya yang waktu itu berjanji akan menjenguknya. Tapi ayahnya itu tak juga kunjung datang. Yang ada malah ibunya yang datang. Namun dari ibunya lah, Victor tahu kalau ternyata ayahnya telah meninggal dunia. Saat dalam perjalanan ingin menjenguk Victor. Dan detik itu juga dunia Victor langsung hancur. Bertahun-tahun kemudian, terlihat Victor sedang diwawancarai seorang jurnalis cantik. Victor mau melakukan wawancara itu karena semata-mata ingin meminta bantuan si jurnalis untuk memberikan kaset video rekamannya untuk putri sematawayangnya. Yang bisa ia selipkan kaset itu ke dalam majalah langganan anaknya setiap akhir pekan. Dan jurnalis itu pun bersedia melakukannya. Pas tuh kaset udah sampai di tangan Josie, anaknya Josie pun segera menontonnya. Dalam video itu, Victor bilang yang secujur-jujurnya bahwa ia menyesal karena gak pernah ada di sisi putri kecilnya itu. Ia menyesal karena gak bisa melihat tumbuh kembang anaknya sendiri. Dan kini Victor sangat merindukannya. Beberapa bulan kemudian, Victor bebas dari penjara. Dan betapa kagetnya ia saat Niki telah menunggunya di luar. Yang ternyata membawa serta putrinya yang kini sudah beranjak besar. Victor sangat bersyukur karena akhirnya bisa melepaskan rindu dengan putri kesayangannya itu. Lalu, Victor pun pergi mengunjungi tempat kecelakaan yang membuat ayahnya meninggal. Dan sekembalinya ke rumah, Victor mendapatkan surat dari Gary. Di dalam surat itu, selain minta maaf atas segalanya, Gary juga memberitahu bahwa kalung berlianya telah Gary simpan di sebuah patung singa yang ada di rumahnya. Tentu saja hal itu membuat Victor buru-buru memecahkan tuh patung singa. Setelah menemukan kalung berlian itu, Victor tak sengaja bertemu dengan seorang wanita yang berniat akan pergi ke pelelangan. Karena mereka memiliki tujuan yang sama, Victor pun pergi bersama-sama dengan wanita itu. Dan kali ini, dia berjanji dalam dirinya sendiri bahwa dia akan memulai bisnis yang lebih bersih tanpa ada penipuan dan kecurangan lagi. Seraya dengan itu, filmnya pun berakhir. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!